Intro 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 Mitra TA TV Badan Kesuadayaan Masyarakat BKM Boyolali Merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat Yang dibentuk dan dipilih oleh masyarakat Dengan pengesahan oleh pemerintah desa Boyolali Sesuai dengan visi BKM Kopen Makmur Boyolali Mewujudkan warga desa Kopen sebagai warga desa yang sejahtera dan makmur Yang berlandaskan pada IPTEC dan IMTAC Pada hari Kamis 5 Februari 2015 kemarin BKM Kopen Makmur Boyolali Bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Boyolali PNPM Perkotaan Kabupaten Boyolali Mengadakan kegiatan peresmian media center dan kiosk sentra rambak dan celana kolor Peresmian dilaksanakan di lapangan Kopen Teras Boyolali Dengan dihadiri oleh Bupati Boyolali, UMKM, dan sejumlah tamu undangan Acara dimeriahkan dengan kegiatan jalan sehat Servis gratis sepeda motor dari SMK Muhammadiyah 4 Boyolali Dan pengobatan gratis pemeriksaan asam urat dan gula darah bagi warga desa Kopen Boyolali dan sekitarnya Media center pada hari ini tanggal 5 Februari 2015 Yaitu lonceng PLPBK atau media center Yang mana PLPBK ini kepanjangan dari Pembangunan lingkungan permukaan berbasis komunitas PLPBK ini sebagai riwet Dari PNPM Mandiri Perkotaan Yang mana pada waktu itu PNPM Kopen Mamur pada tahun 2009 Telah berupaya mengajukan proposal untuk bisa meraih riwet Dan ternyata dari kerja keras PNPM Kopen Mamur dan segala segenap Elemen masyarakat Pemdes lembaga yang ada di desa Kopen semuanya Bisa bekerja sama dengan baik Dan senantiasa mensupport BKM Kopen Mamur Sehingga riwet tersebut dapat kita raih Yang mana bisa menerai riwet tersebut tidaklah mudah Karena ada beberapa indikator yang harus kita wujudkan Yaitu diantaranya kinerja BKM Yang mana kinerja BKM ini BKM Kopen Mamur telah berulang kali mendapatkan Juara lomba kinerja BKM Sudah kalau tidak salah sudah tiga kali berturut-turut Terus indikator yang lain untuk bisa merahit PLBBK ini Yaitu ekonomi perguliran Khususnya yang di ases gas gakin ini Tingkat pengembaliannya atau RR-nya harus minimal 90% stabil Pada waktu itu begitu Untuk selanjutnya Media Center ini kita bangun di tanah kas desa Di atas lahan kurang lebih seribu meter Dan penggunaan lahan ini sudah mendapatkan rekomendasi Dari beliau yang terumat Bapak Bupati Boyolali Bapak Doktor Seno Samudro Peresendian Media Center dan kiosk sentra rambak dan celana kolor BKM Kopen Makmur Boyolali Juga diisi acara bincang bisnis Dengan tema prospek pengembangan UMKM dan strategi pengembangan di Kabupaten Boyolali Para pelaku UMKM mendapatkan masukan-masukan dari narasumber Dari Bank BRI Cabang Boyolali Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Boyolali Bermacam penjelasan disampaikan dengan cara tanya jawab Bank BRI Cabang Boyolali Bank BRI Cabang Boyolali Memberikan penjelasan fasilitas kredit bagi UMKM pengajuan pinjaman dari Bank BRI Untuk ikut pesenian media center yang sangat luar biasa Dan baru pertama kali ini Selama saya di BRI sudah dari jalan renah bagian barat sampai bagian timur Untuk melihat media center yang dimulai dari perkotaan Apa? PNPN Mandiri Perkotaan PNPN Mandiri Perkotaan Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Boyolali Memfasilitasi potensi yang ada di desa Kopen Seperti rambak dan celana kolor UMKM Binaan Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Boyolali Mempercayakan UMKM yang ada di Kabupaten Boyolali Yang sejumlah kurang lebih 27 ribu Dengan berbagai macam jenis produk-produk Termasuk apa yang tadi yang disebutkan Potensi yang ada di desa Kopen Yaitu rambak dan celana kolor Ini bagian dari UMKM kami Binaan UMKM kami di Dinas Koperasi dengan UMKM Bincang Bisnis juga menghadirkan narasumber motivator Bapak Fitra Jaya Saleh Yang membagikan bagaimana cara berbisnis Dan cara mendapatkan modal Kelihatan dari wajahnya Bapak Ibu semuanya kelihatannya seger-seger Pak Iya Karena yang dihubung di depannya ini Orang-orang yang mau ngasih modal Iya Pak Tarih Pak Iya Jadi ada yang sudah mau mulai usaha Pak Coba angkat tangan yang sudah mulai usaha Yang punya usaha Banyak sekali di sini Semua sudah ya Iya Kalau usaha semua 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 ya Sebelum kita mulai Mungkin kita lebih dalam lagi Tentang berbisnis Bagaimana memulai bisnis Bagaimana mendapatkan modal Saya nanti akan share Ya saya Dari PJ Kepala Desa Kopen Ini Nama saya Darsono Darsono Dina saya Dikasih Pemerintahan Kecamatan Teras Dalam ini Saya mendapat tugas dari Bupati Sebagai PJ Kepala Desa Di Kopen Mulai Bulan Maret Tahun 2014 Sampai sekarang Mengenai Dukungan Pemerintahan Desa itu Sangat mendukung sekali Sangat mendukung sekali Kegiatan launching ini Kami telah Mengkoordinasikan dengan BPD Dan Perangkat Desa Pada intinya mendukung Tidak hanya mendukung Mendukung dalam arti seluas-luasnya Kekurangan dana Kekurangan tenaga Dan sebagainya Dan fasilitas-fasilitas Yang ada di desa Kita gunakan Kita manfaatkan Untuk launching ini Dengan harapan dan adanya Mediacenternya ini Bisa menjadikan Usat Pusat Pembangunan Usaha-usaha Kecil Di Di desa Kopen Untuk Menuju Usaha-usaha Yang lebih besar lagi Yang bisa ke Sekala nasional Meskipun Hal-hal yang Dvatore Di di flashing Di digelar dan disajikan disini hal-hal yang kelihatannya sederhana dan kebanyakan berasal dari desa bukan hal-hal yang begitu asing di mata masyarakat dan orang-orang umum akan tetapi kami yakin dengan adanya inovasi-inovasi dengan sentuhan-sentuhan dari berbagai pihak proses inti acara peresmian media center dan kiosk sentra rambak dan celana kolor BKM Kopen Makmur Boyolali terdiri dari sambutan-sambutan antara lain dari PLP BK Desa Kopen, sambutan kepala DPU dan ESDM Kabupaten Boyolali dan sambutan Bupati Boyolali ini Bupati ini kebiayaan, saya ini pasar resepi, yang okeh ritel ritel itu kenapa Pak Caman? ya, kalau Indomaret, Alfamara kenapa? bagi Bupati, yang dilayani ini orang asing Marat tak menengah yang dilayani, yang sudah dilayani lalu manggamu Alfamara ini mati, yang sudah orang, yang sudah ditutup tangan kodokanung ini nih Pak Gubernur Ndiko, pasar tradisional harus dipertahankan okeh, ini sepini pasar tradisional, yang salah rambak-bapak-bapak, yang salah ibu-ibu tujuan peresmian media center dan kiosk sentra rambak dan celana kolor antara lain sebagai strategi pemasaran internal dan eksternal pemanfaatan kiosk sentra rambak dan celana kolor menciptakan sinergi kemitraan dan pembinaan dengan pihak-pihak terkait guna pencapaian target pengembangan kawasan prioritas desa Kopen yang sudah direncanakan dan berkelanjutan kemandirian badan kesuadayaan masyarakat BKM dalam wadah transformasi sosial pemberdayaan masyarakat Saya Yosef Krido Priyono, selaku Koordinator Kabupaten PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Boyelali Di dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bagaimana proses PNPM di Kabupaten Boyelali khususnya yang ada di Kopen bahwa PNPM Mandiri Perkotaan tidak hanya berkutat pada persoalan infrastruktur semata tetapi dari kegiatan basis tridaya, kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kopen ini kegiatan PLPBK lebih banyak digunakan untuk fasilitasi kawasan permukiman dan UMKM ini bertujuan bagaimana UMKM yang ada di desa Kopen khususnya ini benar-benar bisa tertata, tidak bertetangan dengan tata ruang yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten maupun juga yang dari provinsi perihal dukungan dari pemerintah Kabupaten saya pikir menjadi sesuatu yang luar biasa karena dukungan dari tim teknis yang senantiasa memberikan pendampingan baik itu pendampingan yang sifatnya ketentuan-ketentuan regulasi yang langsung disampaikan kepada pelaku usaha maupun juga hal yang sifatnya pendanaan misalnya dukungan dari dinas kooperasi dan UMKM kemudian terkait dengan harapan tentu harapan kita ke depan adalah bagaimana PNPM ini ketika berhenti itu nanti bisa diteruskan polanya bisa diteruskan oleh masyarakat misalnya di dalam proses pengambilan keputusan maupun di dalam proses perencanaan selanjutnya di tingkat desa tentu semuanya harus berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pada intinya itulah yang menjadi hakikat ataupun tujuan dari adanya PNPM mandiri perkotaan di samping PNPM yang lain acara peresmian ini ditandai dengan penanda tanganan naskah kerjasama BKM LPPM UNS dan Bupati Boyolali yang dilakukan secara simbolis oleh Bupati Boyolali Dr. Andes Seno Samudro dan dilanjutkan dengan mengunjungi stand-stand UMKM Desa Kopen Teras Boyolali Rangkaian acara peresmian Media Center dan kiosk Sentra Rambak dan celana kolor BKM Kopen Makmur Boyolali juga dimeriahkan dengan hiburan musik dangdut yang dapat dinikmati tamu undangan yang hadir maupun peserta UMKM dan masyarakat Desa Kopen Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Jujur saya cukup terkesan dengan sebuah desa yang namanya Kopen punya ide yang cukup menarik saya ucapkan selamat kepada fasilitator dalam hal ini BKM ide-nya cukup menarik dan masing-masing desa dengan yang lainnya berbeda tapi ini cukup menarik karena saya lihat tadi kualitas bangunannya bagus dan seperti sampaikan dalam pidato saya tadi ya ini ke depan nanti desa itu akan seperti ini saya memperkirakan hitungan 50 tahun itu pasar tradisional semoga masih eksis tapi dengan reluk regulasi yang sedemikian dasyatnya dari sekali lagi BKM ini sebuah sikal bakal menjadi semangat pembaruan dari Kopen semoga nanti SDM-nya Kopen ini siap menyongsong Asia Trade Free tahun depan dengan diresmikannya media center ini pelaku UMKM di desa Kopen Boyolali mampu mengembangkan potensi industri rambak dan celana kolor selamat dan sukses atas launching media center dan kios sentra rambak dan celana kolor desa Kopen kecamatan teras Boyolali Terima kasih telah menonton!